Rekaman video dari udara ini menunjukkan pasukan Amerika menumpas militan ISIS yang menembaki helikopter saat mereka menekati lokasi. Berbekal rincian lengkap dan kekuatan udara, komandan-komando pusat Amerika yang bertanggung jawab atas serangan itu mengatakan pasukan Amerika bergerak masuk ke lokasi al-Baghdadi. Rekaman video menunjukkan kekuatan udara Amerika meratakan daerah itu setelah mengambil data dari kompleks tersebut, menahan dua orang dan mengambil jenazah al-Baghdadi. Kematian Abu Bakar al-Baghdadi tanpa segera ditanggapi organisasi teroris ISIS dengan menunjuk penggantinya. Tapi dalam sebuah cuitan, Presiden Trump mengatakan bahwa pengganti al-Baghdadi juga sudah ditumpas oleh pasukan Amerika. Belum jelas siapa yang dimaksud oleh Presiden Trump, tapi pejabat Amerika Senin lalu mengkonfirmasi tewasnya juru bicara ISIS, Abu al-Hassan al-Muhajir. Dalam sebuah pernyataan, pihak ISIS menyatakan telah memilih pemimpin baru kelompok jihadis ini. Sementara militer Amerika mengakui, kematian al-Baghdadi bukanlah akhir dari ISIS. Tapi rekaman video yang baru dirilis ini menunjukkan dengan jelas tekad Amerika untuk membuat kelompok teror ini mendapat hukuman yang setimpal. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!